Masih dari Kabupaten Pati, Pemirsa Komisi B DPRD Kabupaten Pati menilai peluncuran pasar rakyat online belum bisa secara penuh dirasakan manfaatnya. Penerapan pasar rakyat online seharusnya dapat diterapkan secara menyeluruh tidak hanya di pasar puri baru pati saja, karena menurutnya potensi kerumunan masih banyak terjadi di pasar-pasar tradisional lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pati terus melakukan pengawasan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menangani COVID-19. Salah satu yang baru-baru ini adalah tentang peluncuran pasar rakyat online. Pasar rakyat online dimaksudkan untuk memfasilitasi transaksi jual-beli di pasar tradisional melalui aplikasi Grab di opsi layanan Grab Assistant. Langkah itu tentu mendapat dukungan dari Komisi B DPRD Pati, hanya saja masih membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. Pertimbangan itu menurut Ketua Komisi B DPRD Pati Sutarto N. Tersa terkait perluasan penerapan pasar rakyat online secara merata di semua pasar tradisional. Mengingat manfaat penerapan pasar rakyat online di semua lini tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk dapat berbelanja kebutuhan pokok dari dalam rumah selama masa pandemi COVID-19. Kalau keseluruhan pasar di Pati, kita juga berharap seperti kejadian sore hari ini di pasar buruh ini, bekerja dengan Grab, mungkin nanti saya juga akan dengan Pak Riosok selangkan kepala pasar di Pati, opotan pati ini juga akan memantau di pasar seputan pati, untuk jaga jarak dan lain-lain. Apalagi ini di pasar buruhnya kemarin pasar kumbun juga terbakar, tapi juga akan segera dibangun juga. Jadi untuk perekonomian diukutan pati, saya berharap segera boleh kembali. Selain itu dengan hadirnya pasar rakyat online, Komisi B DPRD Pati berharap agar pihak pengelola pasar hingga dinas terkait ikut mendampingi para pedagang selama penerapan pasar rakyat online supaya pemanfaatannya bisa berjalan maksimal.